Intro Assalamualaikum Hai moms, balik lagi di youtube channel Dairi Dapur Wika Video kali ini saya lagi Pengen bikin cemilan yang simple Kebetulan di rumah Lagi ada stok pisang kepok Yang sudah kematangan Jadi saya pakai pisang kepok aja Untuk saya buat cemilan Sebelum lanjut kita ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Agar moms tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Dairi Dapur Wika Langkah pertama Seperti biasa, kita siapkan wadah Terlebih dahulu untuk mencampurkan semua bahannya Masukkan pisang yang sudah Kematangan sebanyak 2 buah Ini kalau ditimbang beratnya 130 gram ya Haluskan pisang Menggunakan garpu seperti ini Untuk jenis pisangnya Saya menggunakan pisang kepok Bisa juga menggunakan pisang ambon Ataupun jenis pisang yang lain Dan pastikan pisangnya Benar-benar matang Supaya rasa kuenya Lebih manis Nah setelah pisangnya sudah halus Selanjutnya kita masukkan gula pasir Sebanyak 3 sendok makan Aduk-aduk gula pasir dan pisangnya Sampai gula pasirnya larut Kue ini tuh gampang banget bikinnya Karena cuma diaduk aja Menggunakan garpu Tanpa menggunakan mixer dan oven Nah setelah gulanya larut Dan tercampur merata dengan pisang Selanjutnya masukkan 50 ml minyak sayur Aduk rata kembali Sampai minyak Biar adonannya tersampur merata Setelah minyaknya sudah tersampur merata Dengan adonan pisang Kita masukkan Tepung terigu Tapi sebelumnya siapkan saringan dulu Untuk mengayak tepung terigunya Masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram Tambahkan 3 per 4 sendok teh soda kue Dan 3 per 4 sendok teh baking powder Kemudian diayak Supaya tidak ada tepung yang bergerimbil Kemudian aduk kembali Sampai tepung dan adonan pisangnya Tercampur merata Untuk mengaduknya Saya masih menggunakan garpu ya Nah ini tepung dan adonan pisangnya Sudah tercampur merata Selanjutnya kita masukkan Susu cair sebanyak 65 ml Penggunaan susu cair Bisa menggunakan susu UHT Ataupun susu SKM Yang ditambah dengan air Dan bisa juga diganti dengan santan Aduk-aduk kembali Menggunakan garpu seperti ini Sampai semua adonannya Tercampur merata Dan pastikan Tidak ada bahan cair Yang masih mengendap Di dalam adonan ya Nah ini semua bahannya Sudah tercampur merata Tekstur adonannya Kental seperti ini Selanjutnya Adonannya kita sisihkan Terlebih dahulu Disini saya sudah siapkan Cetakan putu ayu Yang sudah dioles Menggunakan minyak Tipis-tipis aja ya Kita tuang adonannya Kedalam cetakan Nah kurang lebih Seperti ini ya Kita tuang semua Adonannya Kedalam cetakan Sampai adonannya habis Ini bikinnya Beneran simpel banget Cuma diaduk-aduk aja Hasilnya juga lumayan banyak Dan yang pasti Rasanya juga enak banget Setelah semua adonannya Dituang ke dalam cetakan Selanjutnya Keadonannya siap Untuk kita kukus Di kukusan yang sudah panas Dan beruak banyak Seperti ini Kita susun cetakannya Di dalam kukusan ya Dan kita kukus Kuenya selama kurang lebih 20 menit Atau sampai Kuenya matang Setelah 20 menit Dikukus Ini dia Kuenya sudah matang Selanjutnya kita bisa Angkat dan keluarkan Kue dari kukusan Selagi masih panas Kuenya akan saya keluarkan Dari cetakan ya Ini kuenya udah wangi banget Pisangnya Kuenya mudah terlepas Dari cetakan Ini langsung saya taruh Di atas paper cup Seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke moms Ini dia Cemilan saya sudah jadi Ini cocok banget Untuk teman yang minum kopi Waktu sore-sore Cara membuatnya Gampang banget Cuma diaduk Menggunakan garpu Tanpa mixer Tanpa open Dan tanpa telur Tapi rasanya Enak banget Tekstur dari bolunya Ini lembut sekali Pisangnya berasa Pisangnya berasa Manisnya juga pas banget Cocok deh Untuk sore-sore Minum kopi di rumah Buat moms yang punya Stop pisang di rumah Yang sudah kematangan Bisa langsung Reco ke resep satu ini ya Karena rasa kuenya Sangat enak sekali Oke moms Terima kasih Sudah menonton videonya Sampai habis Jangan lupa resepnya dicoba Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video-video Selanjutnya Sampai jumpa